Membuka Ye Chen Feng berdiri di samping peti mati perunggu kuno dan melepaskan kekuatan yang kuat, merobek batasan dan membuka tutup peti mati yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung. Begitu tutup peti mati terbuka, niat pedang yang kuat keluar dari peti mati kuno. Niat pedang yang menakutkan membuat Raja Pembantaian, Mo Feng Yun, dan rambut yang lainnya berdiri tegak. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Pemahaman orang ini tentang pedang dao pasti melampaui pemahamanku. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa mayat di peti mati kuno masih bisa melepaskan niat pedang yang begitu menakutkan meskipun sudah mati selama puluhan ribu tahun. Dia menjadi sangat tertarik dengan sisa-sisa di peti mati kuno. Melihat ke peti mati kuno, Ye Chen Feng melihat seorang pria berjubah emas gelap dengan pola naga. Semua ototnya layu, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Dia terbaring di peti mati kuno dalam keheningan. Di tangan kanannya, dia memegang pedang sepanjang enam kaki enam inci. Itu benar-benar hitam dan tertanam dengan permata hitam. Tubuh pedang ditutupi dengan pola kuno. Pedang suci Saat Ye Chen Feng melihat pedang hitam itu, dia tahu bahwa itu adalah pedang suci tingkat rendah. Kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pedang suci dragon spin yang telah dia sempurnakan. Siapa orang ini? Sebenarnya ada pedang suci di antara benda-benda penguburan. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang suci hitam itu. Tiba-tiba, pria tak bernyawa berjubah naga yang telah mati entah berapa tahun membuka matanya. Matanya setajam pedang saat menusuk ke arah Ye Chen Feng, membuatnya mencium bau bahaya yang kuat. Pada saat berikutnya, cahaya pedang keluar dari tubuh pria berjubah naga itu dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Untungnya, Ye Chen Feng bereaksi dengan cepat. Tubuhnya berkedip sedikit, menghindari pedang ini. Namun, tanda pedang yang dalam muncul di ruang cermin semesta yang tak tertembus karena serangan pedang ini. Orang ini tidak mati. Melihat pria berjubah naga itu perlahan duduk, otot-ototnya yang layu menggeliat dengan cepat dan tubuhnya memancarkan niat pedang yang mengejutkan. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka pria berjubah naga tak bernyawa itu akan hidup kembali dalam sekejap mata. Tidak, apa ini? Ketika Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk menembus tubuh pria berjubah naga itu, dia menemukan kekuatan misterius di tubuhnya. Kekuatan inilah yang mengendalikan tubuh pria berjubah naga itu untuk menyerangnya. Bas-bas. Setelah serangan pertama, pria berjubah naga itu melompat tinggi ke udara. Dia memegang pedang suci hitam di tangannya dan menjalin sinar pedang yang mengejutkan. Itu seperti naga hitam yang mengaum saat menebas ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kekuatan alam semesta, hancurkan untukku. Di alam semesta, Ye Chen Feng adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika seorang ahli nirvana Heavenly Realm berada di alam semesta, Ye Chen Feng dapat meminjam kekuatan alam semesta untuk membunuhnya. Ledakan. Kekuatan alam semesta bertabrakan dengan garis-garis cahaya pedang hitam, memicu gelombang mengerikan di cermin alam semesta, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Aura roh pedang. Mungkinkah roh pedang mengendalikan tubuh orang ini? Ketika Ye Chen Feng merasakan kekuatan roh pedang di tubuh pria berjubah naga itu, dia akhirnya tahu kekuatan macam apa yang mengendalikan tubuhnya untuk menyerangnya. Kaisar pedang, itu sebenarnya dia. Ketika otot keriput pria berjubah naga itu mendapatkan kembali vitalitasnya dan mengungkapkan penampilan aslinya, mata Markis Kian Ming melebar saat dia mengenali identitasnya. Markis Kian Ming, pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah. Jika saya tidak salah, orang ini seharusnya adalah kaisar pedang yang mengguncang dunia tengah 50 ribu tahun yang lalu. Saya pernah melihat album foto dan perkenalannya di Kerajaan Kirin. Markis Kian Ming berkata, orang ini sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Kekuatannya sebanding dengan tiga kaisar ilahi dan dia adalah salah satu master paling kuat di dunia tengah. Desir Sambil berbicara, kaisar pedang menebas lagi. Itu berubah menjadi pedang hitam raksasa dan menembus kehampaan. Itu membawa niat membunuh yang mengerikan saat menusuk ke arah Ye Chen Feng. Pedang ini sepertinya telah menembus langit dan bumi, memusnahkan semua yang dilewatinya. Formasi Pedang Alam Semesta Setelah mengetahui identitas pria berjubah naga, Ye Chen Feng berniat untuk bersaing dengan jiwa pedang yang telah dia kentalkan. Dengan satu formasi pedang, 81 pedang kian kun terbang keluar dari tubuhnya dan membentuk diagram pedang kian kun, memblokir pedang hitam besar yang telah ditusuk oleh jiwa pedang. Dengan paksa memblokir serangan kaisar pedang, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedangnya dan mendekati kaisar pedang. Pedang suci tulang belakang naga di tangannya menari dengan sembrono. Cahaya pedang itu seperti hujan deras, membuat orang sulit untuk memahaminya. Dan 81 pedang semesta, dibawah kendali pikirannya, menyerang tubuh kaisar pedang dan bertarung sengit dengannya di udara. Untuk sesaat, lapisan cahaya pedang bertabrakan satu sama lain, memancarkan sinar cahaya yang tak berujung. Seperti ombak, mereka terus-menerus menyerang ruang angkasa dan menyebabkan kekacauan besar. Roh pedang perunggu, hancurkan. Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, Ye Chen Feng bertahan dari dampak kekuatan pedang yang berat. Dengan pikiran, roh pedang perunggu menyatu menjadi pedang suci tulang belakang naga. Pedang menembus udara dan merobek lapisan prasasti pedang seperti pisau panas menembus mentega. Pedang itu menusuk ke arah dada kaisar pedang. Menghadapi pedang mengejutkan Ye Chen Feng, kaisar pedang tidak mengelak. Kekuatan bergulir dari jalan pedang menyatu ke dalam pedang suci hitam. Cahaya pedang yang panjangnya puluhan kaki, seperti naga hitam, terbang keluar dan menebas pedang Ye Chen Feng yang mengejutkan. KKK Kedua teknik pedang itu bertabrakan. Cahaya pedang-pedang suci tulang belakang naga terus-menerus hancur. Cahaya pedang yang seperti naga hitam mengeluarkan raungan dingin saat menyerang Ye Chen Feng dengan kejam, ingin menghancurkannya. Formasi pedang semesta, serangan semesta. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. 81 pedang semesta berubah menjadi pedang raksasa semesta. Dengan tekanan gridway, itu memblokir cahaya pedang yang seperti naga hitam. Setelah serangan itu, kaisar pedang terus menyerang. Cahaya pedang yang seperti naga hitam terus-menerus menebas, meninggalkan bekas pedang di udara dan menekan Ye Chen Feng. Tuan Muda Ye, berhati-hatilah. Ini sepertinya adalah gerakan terkuat yang dibuat oleh kaisar pedang saat itu. Kekuatannya sebanding dengan saint skill kelas menengah. Ketika Ye Chen Feng diserang oleh kaisar pedang, Markis Kian Ming segera mengenali asal mula gerakan ini dan mengirimkan suaranya ke Ye Chen Feng. Keterampilan saint kelas menengah. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia sangat tertarik dengan langkah ini. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, ingin menanamkan lintasan serangan dari gerakan ini ke laut jiwa miliknya. Sementara Ye Chen Feng mencoba menyimpulkan, serangannya benar-benar dimentahkan oleh kaisar pedang. Namun, di alam semesta, Ye Chen Feng tidak takut pada siapapun. Dia terus-menerus menggunakan kekuatan alam semesta dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan serangan dan pertahanannya, menghalangi serangan kaisar pedang. Di bawah deduksi otak pemakan dewa, beberapa lintasan pedang muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng. Namun, masih butuh waktu untuk menyimpulkan lintasan pedang yang lengkap. Pertempuran menjadi semakin intens, kaisar pedang menggunakan semua keahliannya untuk menyerang, memaksa Ye Chen Feng mundur. Ruang alam semesta penuh dengan lubang dari serangan ganasnya. Namun, di bawah isolasi kekuatan alam semesta, kaisar pedang tidak bisa melukai Ye Chen Feng sama sekali. Seiring berjalannya waktu, jiwa pedang yang mengendalikan tubuh kaisar pedang menjadi semakin lemah. Perlahan, Ye Chen Feng berhasil menyimpulkan esensi sebenarnya dari pedang naga hitam. Prototipe dari jurus ini muncul di Sea of Soul miliknya. Saat Ye Chen Feng dan kaisar pedang bertarung sengit di alam semesta, mencoba menyempurnakan pedang naga hitam, bahaya turun ke Zou Manor. Setelah mengetahui kematian Dong He Yuki, Dong He Bo menjadi marah. Dia meminta dua leluhur agung klan Dong He untuk menyelidikinya. Setelah serangkaian penyelidikan, mereka pada dasarnya mengkonfirmasi si pembunuh dan datang ke Zou Manor. 1252 Patriark Dong He, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang mengunjungi klan Zou saya? Zou Sanlong bertanya dengan suara rendah. Zou Sanlong, aku tidak mau repot-repot membuang kata-kata denganmu. Serahkan pelaku sebenarnya yang membunuh Yuki dan biarkan kami membawanya pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan keluarga sumu. Mata merah darah Dong He Bo dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat saat dia dengan dingin memperingatkan. Dong He Yuki sudah mati. Mendengar kata-kata Dong He Bo, wajah Zou Sanlong dan yang lainnya sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dong He Yuki adalah putra kesayangan Dong He Bo dan harapan masa depan klan Dong He. Jika kematiannya benar-benar terkait dengan klan Zou, itu akan menyebabkan serangkaian konsekuensi serius. Zou Sanlong, jangan pura-pura bodoh denganku. Serahkan pembunuhnya. Perintah Dong He Bo, menekan amarah di hatinya. Patriark Dong He, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi klan Zou saya tidak memiliki pembunuh putra Anda. Meskipun Zou Sanlong menduga bahwa kematian Dong He Yuki kemungkinan besar terkait dengan Ye Chen Feng, dia tidak akan menyerahkan Ye Chen Feng. Zou Sanlong, apakah kamu pikir kamu dapat memandang rendah klan Dong He Kuh hanya karena seseorang mendukung klan sumu? Jika kamu tidak menyerahkan pembunuhnya, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Seorang lelaki tua berjubah linen dengan wajah penuh kerutan berdiri di belakang Dong He Bo sedikit melebarkan matanya. Sinar cahaya menyilaukan keluar dari matanya seperti pedang dingin, menembus hati Zou Sanlong dan yang lainnya. Dia mengancam. Kamu benar. Sosok maha kuasa Nirvana. Merasakan kekuatan lelaki tua berjubah linen itu, Zou Sanlong dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kematian Dong He Yuki akan menarik perhatian patriar klan Dong He yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Zou Sanlong, kesabaran kami terbatas. Selain itu, kami dapat memastikan bahwa kematian Yuki terkait dengan Ye Chen Feng. Jadi, saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Jangan biarkan klan Zou Anda jatuh ke dalam kutukan abadi karena orang luar. Penatua berjubah abu-abu lainnya berbicara perlahan. Seperti sesepu berjubah linen, dia adalah salah satu dari dua pilar klan Sungai Timur, Nirvana Mortal Realm Maha Kuasa. Kakek, apa yang terjadi? Sama seperti Zou Sanlong dan yang lainnya bingung setelah diintimidasi oleh dua tetua agung dari klan Sungai Timur, Zou Tianyi dan Zou Sui, yang telah mendengar keributan itu, muncul. Melihat mereka berdua, mata Dong He Bo dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bertanya dengan suara dingin, Katakan padaku, apakah kematian Yuki ada hubungannya dengan kalian berdua? Berdebar. Mendengar pertanyaan Dong He Bo, hati Zou Tianyi dan Zou Tianyi berdebar kencang. Jejak kepanikan muncul di mata mereka, dan Dong He Bo menangkapnya. Jadi itu kalian. Melihat ketidaknormalan di mata Zou Tianyi dan rekannya, gelombang niat membunuh yang membubung ke langit dipancarkan dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia menyerang Zou Tianyi dan rekannya, ingin membunuh mereka untuk melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Kilatan. Ekspresi Zou Sanlong berubah drastis saat melihat serangan mendadak Dong He Bo. Dia dengan cepat berdiri di depan Zou Tianyi dan Zou Tianyi, yang menjadi pucat karena ketakutan. Itu. Bo Istrifer meraung, dan seekor binatang buas yang menakutkan muncul di sekelilingnya. Dia meninju, dan kekuatan jiwanya yang menakutkan meletus, berubah menjadi binatang buas yang menakutkan yang ingin menghancurkan Zou Sanlong berkeping-keping. Tendangan tirani terji. Di saat krisis ini, Zou Sanlong menggunakan ilmu yang baru saja dia pahami dan belum dia pahami sepenuhnya. Sebuah kaki raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan melangkah ke udara, bertabrakan langsung dengan bayangan binatang Dong He Bo. Ledakan. Suara guntur yang memekatkan telinga terdengar, membentuk badai yang mengepul yang menyapu ke arah Dong He Bo dan Zou Sanlong. Mengandalkan kekuatan absolutnya, Dong He Bo menahan mundurnya serangan itu, tetapi Zou Sanlong dipaksa mundur lagi dan lagi, memuntahkan seteguk darah. Saya tidak berharap semut seperti Anda dapat memblokir serangan saya. Benar-benar kejutan. Dong He Bo mengungkapkan ekspresi terkejut setelah memaksa Zou Sanlong mundur dengan satu serangan. Namun, dia tidak memperlambat serangannya. Tubuhnya melintas, dan dia terbang menuju Zou Sanlong, terus menyerang. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar dari Zou Manor. Setelah menerima serangan Dong He Bo secara langsung, Zou Sanlong dengan kasar memuntahkan seteguk darah. Seperti layang-layang dengan potongan talinya, dia terbang di udara dalam lengkungan yang indah sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Kakek. Melihat Zou Sanlong terluka parah, hati Zou Tianyi dan Zou Sui menegang. Mereka segera berlari untuk memeriksa luka-lukanya. Kalian semua, mati. Dong He Bo memanggil harta karun tingkat Dao Kuno, segel persegi dengan ikan mas di atasnya. Dia mengendalikan segel persegi untuk tumbuh semakin besar, melepaskan kekuatan destruktif yang menghancurkan Zou Sanlong dan yang lainnya. Dia ingin membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Tiba-tiba, sesosok pendukung muncul di hadapan wajah pucat Zou Sanlong dan yang lainnya. Dia mengayunkan tinju seukuran mangkuk dan meninju segel persegi harta karun gudao. Kekuatan mengerikan dibalik pukulannya mengirim harta Klan Dong He, segel air gunung, terbang kembali. Siapa ini? Mata Dong He Bo membelalak kaget saat melihat sosok pendukung yang telah memukul mundur segel air gunung dengan satu pukulan dan menyelamatkan Zou Sanlong dan yang lainnya. Senyum di wajah kedua tetua agung Klan Dong He juga menegang saat melihat sosok ini. Ekspresi muram muncul di wajah mereka. Aku kakek kekacauanmu. Chaos Mythological Beast membuka mulutnya, dan suaranya seperti drum yang teredam. Betapa beraninya? Kedua tetua agung Klan Dong He saling bertukar pandang sebelum memanggil tombak dao kelas tertinggi. Tombak melonjak melalui kehampaan seperti dua sungai tak berujung, menusuk ke arah Chaos Mythological Beast. Chaos Mythological Beast meraung dan memuntahkan Chaos Mythological Beast dalam jumlah besar. Chaos Mythological Beast meledak di udara, menghancurkan serangan dari dua tetua agung Klan Dong He dan memaksa mereka mundur. Kedua tetua agung Klan Dong He bahkan lebih terkejut setelah dipaksa mundur oleh Chaos Mythological Beast. Mereka berdua menyalakan kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Mereka terus-menerus melepaskan gerakan membunuh mereka menuju Chaos Mythological Beast. Mati! Chaos Mythological Beast melepaskan semua kekuatannya. Di bawah tatapan ngeri dari dua tetua agung Klan Dong He, itu berubah menjadi bentuk pertempuran yang paling kuat. Itu melepaskan lebih dari 100 juta kilogram kekuatan dan mengayunkan peti mati perunggu kuno yang telah disempurnakan oleh Ye Chen Feng untuk menjadi artefak semu. Seolah-olah itu mengayunkan gunung yang mengjulang tinggi. Itu secara langsung menghancurkan serangan dari dua tetua agung Klan Dong He dan menabrak tetua berjubah abu-abu. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Tetua berjubah abu-abu dari Nirvana dihancurkan menjadi pati daging oleh peti mati perunggu kuno artefak Kuasisanto. Tanah di bawahnya ambruk lebih dari 10 meter di bawah pengaruh peti mati perunggu kuno. Patriark Leluhur Dong He Bo dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka melihat sesepuh berjubah abu-abu dihancurkan menjadi pasta daging oleh Chaos Mythological Beast. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Zhou Sanlong dan yang lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan Chaos Mythological Beast dan mulai menebak identitasnya. Pergilah ke neraka, kalian semua bajingan. The Chaos Mythological Beast menghancurkan satu orang sampai mati dengan setiap peti mati. Itu menyerang sesepuh berjubah abu-abu dengan aura yang menakutkan, ingin membunuhnya lagi. Mundur. Tetua berjubah abu-abu, Dong He Bo, dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah mengalami teror dari Chaos Mythological Beast. Mereka ingin meninggalkan klan Zhou secepat mungkin dan perlahan membalas dendam di masa depan. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak semua tinggal? Suara Ye Chen Feng tiba-tiba terdengar. Setelah perhitungan berulang otak pemakan dewa, Ye Chen Feng, yang pada dasarnya menyimpulkan naga hitam absolut, meninggalkan alam semesta dan muncul di luar rumah klan Zhou. Dia menghentikan Dong He Bo dan yang lainnya yang bersiap untuk pergi. 1253 Anda akhirnya keluar. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda membunuh anak saya? Ekspresi Dong He Bo sedikit berubah saat melihat Ye Chen Feng dan Ling Yu menghalangi jalan mereka. Dia memelototi mereka dengan marah dan menanyai mereka dengan gigi terkatup. Benar, akulah yang membunuh Dong He Yuki. Ye Chen Feng menganggup dan mengakuinya. Bagus-bagus-bagus. Yang terbaik adalah Anda mengakuinya. Anda membunuh putra saya dan Grand Elder dari klan istri Versaia. Seseorang akan mencari keadilan untuk klan istri Versaia. Dong He Bo berkata dengan dingin. Jika bukan karena adegan mengejutkan dari Divine Beast of Chaos yang menghancurkan lelaki tua itu sampai mati, Dong He Bo akan kehilangan kendali atas niat membunuhnya dan menyerang Ye Chen Feng. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit meringkuk saat dia berkata dengan tatapan membunuh, menurutmu siapa yang akan memberikan keadilan kepada beberapa orang mati? Kamu Chen Feng, aku peringatkan kamu. Klan Dong He kami memiliki hubungan dekat dengan Lei Chuan Wang dan Lei Ming. Jika kamu berani menyakiti kami, klan petir akan membalaskan dendam kami. Merasakan niat membunuh di mata Ye Chen Feng, Dong He Bo merasa sangat gelisah. Dia segera menggunakan tander klan untuk menekan Ye Chen Feng. Dong He Bo, aku harus mengatakan bahwa klan Dong Hemu terlalu kurang informasi. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Kamu memiliki dua pendukung besar. Aku membunuh satu dan memotong kaki yang lain. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Apa? Mendengar ini, Dong He Bo dan yang lainnya merasa seperti disambar petir. Pikiran mereka menjadi kosong dan mereka membeku di tempat. Tidak, ini tidak mungkin benar. Aku tidak percaya omong kosongmu. Dong He Bo menggelengkan kepalanya dan berkata, Benar atau tidak, Anda bisa bertanya pada Lei Ming saat Anda pergi ke neraka. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Fragmen Peta Kuno, menyelimuti selusin ahli klan Sungai Timur di dalamnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Divine Beast of Chaos, akhir ini dengan cepat dan bunuh mereka semua. Setelah mengendalikan Fragmen Peta Kuno untuk menjebak Dong He Bo dan yang lainnya, Ye Chen Feng, Spirit Fish, dan Divine Beast of Chaos segera menyerang mereka dan bertarung sengit dengan mereka di dalam Fragmen Peta Kuno. Di ambang kematian, potensi Dong He Bo dan yang lainnya benar-benar terstimulasi. Mereka melakukan yang terbaik untuk membela diri. Sayangnya, serangan Ye Chen Feng dan dua lainnya terlalu menakutkan, terutama Ye Chen Feng dan Chaos Divine Beast. Mereka semua ahli yang bisa melawan Nirvanas Maha Kuasa. Dong He Bo dan yang lainnya tidak bisa menahan serangan mereka sama sekali. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas waktu, satu demi satu ahli dari klan Istri Fer mati di bawah serangan ganas Ye Chen Feng dan yang lainnya. Hanya sesepuh berjubah Lin Nen dan Istri Fer Bo yang berlumuran darah yang tersisa. Berhenti, berhenti, kami tahu kami salah. Tolong biarkan kami pergi. Di bawah ancaman kematian, Dong He Bo ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan memohon belas kasihan. Sangat terlambat. Kata Ye Chen Feng dengan dingin. Menggabungkan kekuatan dari lima titik akupunkturnya, dia terus-menerus melepaskan kekuatan seratus juta jin, menghancurkan pertahanan Dong He Bo. Kemudian, dia meninju dada Dong He Bo. Retakan. Tulang dada Dong He Bo hancur. Kekuatan mengerikan langsung menembus tubuh Dong He Bo. Sejumlah besar darah bercampur dengan potongan-potongan organ dalamnya menyembur keluar dari mulutnya. Dia berada di ambang kematian. Dong He Bo terluka para oleh pukulan Ye Chen Feng. Ketika dia berada di ambang kematian, Spirit Fish menendang punggungnya dengan kekuatan seratus juta jin. Kekuatan mengerikan menembus tubuhnya, menghancurkan jantungnya dan membunuhnya dengan satu tendangan. Pelarian darah. Menyaksikan tempat kematian Dong He Bo, sesepuh berjubah linen menjadi panik. Dia tidak ragu untuk membakar semua darah dan ki di tubuhnya untuk menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Seni kejut. Dengan pikiran, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang menakutkan meledak kelautan jiwa sesepuh berjubah linen. Sea of Soul yang lebih tua bergetar, dan reaksinya sedikit tertunda. Pada saat dia sadar kembali, Chaos Divine Beast telah mengangkat peti mati perunggu kuno itu tinggi-tinggi di udara. Itu runtuh seperti gunung tai. Peti mati itu menabraknya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Dia meninggal di tempat. Setelah secara dominan membunuh Dong He Bo, sesepuh berjubah linen, dan yang lainnya, Ye Chen Feng segera melepaskan api suci pembakaran surga, melelehkan mayat mereka dan mengambil barang-barang mereka. Dia juga menghapus fragmen peta kuno yang membatasi rumah keluarga Zhou. Muda, Tuan Muda Ye, Anda benar-benar membunuh mereka. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh Dong He Bo dan yang lainnya, Zhou Sanlong sangat terkejut. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kekhawatiran mendalam tumbuh di hatinya. Dia khawatir masalah ini akan menimbulkan serangkaian konsekuensi yang mengerikan. Kepala keluarga Zhou, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan mengurus semua konsekuensinya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata tidak setuju. Tidak? Tidak, Tuan Muda Ye, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Zhou Sanlong takut Ye Chen Feng akan salah paham, jadi dia buru-buru menjelaskan. Kepala keluarga Zhou, saya akan menyerahkan pembersihan kepada Anda. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, Anda dapat menutup berita tersebut. Selama tidak ada bukti, klan petir tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng membawa Chaos God Beast dan Ikan Roh kembali ke pengadilan barat. Dia masuk kembali ke cermin alam semesta dan tiba di sisi Swat Soverein, ditekan oleh kekuatan alam semesta. Merobek jubah naga emas Swat Soverein, Ye Chen Feng melihat kristal heksagonal di sekitar leher Swat Soverein. Itu gelap gulita, tanpa jejak ilau. Adapun jiwa pedang misterius yang mengendalikan tubuh Swat Soverein, itu tersembunyi di dalam kristal heksagonal. Jiwa pedang perunggu, melahap. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, jiwa pedang perunggu terbang keluar dan tenggelam ke dalam kristal heksagonal, dengan paksa melahap jiwa pedang yang tersembunyi di dalamnya. Setelah pertempuran sengit dengan Ye Chen Feng, jiwa pedang yang mengendalikan tubuh Swat Soverein sangat lemah. Itu tidak bisa menahan serangan jiwa pedang perunggu, dan tubuh jiwanya perlahan hancur. Saat jiwa pedang perunggu melahap, kekuatan jiwa pedang perunggu semakin kuat. Itu benar-benar mengalahkan jiwa pedang perunggu dalam kristal heksagonal dan melahapnya sepenuhnya. Setelah melahap jiwa pedang perunggu yang dipadatkan oleh penguasa pedang saat itu, jiwa pedang perunggu Ye Chen Feng terus berubah. Pola pedang dao dalam jiwa pedang meningkat. Akhirnya, setelah sekitar satu hari transformasi, jiwa pedang perunggu Ye Chen Feng akhirnya menyelesaikan transformasinya. Pola dao pedang di tubuh jiwa meningkat dari 120 menjadi 180. Di permukaan jiwa pedang perunggu, ada lapisan cahaya putih redup. Meskipun cahaya putih sangat redup, itu membuat Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Setelah jiwa pedang perunggu benar-benar berubah menjadi jiwa pedang perak, jiwa pedang perunggu akan berubah menjadi jiwa pedang perak. Kekuatan jiwa pedang akan meningkat puluhan kali lipat. Meskipun jiwa pedang perunggu telah mulai berubah, Ye Chen Feng tahu bahwa jiwa pedang akan membutuhkan waktu lama untuk berubah menjadi jiwa pedang perak. Jubah kaisar ini juga merupakan harta karun. Itu mungkin artefak suci tingkat rendah. Ye Chen Feng melepas jubah naga emas penguasa pedang yang telah abadi selama puluhan ribu tahun dan merupakan artefak suci tingkat rendah. Dia menempatkan mayat Swords Soverein kembali ke peti mati perunggu kuno. Senior, Junior benar-benar minta maaf karena mengganggu istirahat senior. Namun, senior dapat yakin bahwa junior tidak akan mempermalukan harta senior. Setelah beberapa waktu, junior akan menemukan tempat baru dengan Feng Shui yang bagus dan menguburkan kembali mayat senior. Setelah mengambil jubah naga emas penguasa pedang dan pedang suci naga hitam, Ye Chen Feng membungkuk dalam-dalam ke mayat itu dan meletakkannya kembali ke peti mati perunggu kuno. Bang! Saat mayat Swords Soverein ditempatkan kembali ke peti mati perunggu kuno, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi abu. Ye Chen Feng menyegel peti mati kuno itu lagi dan membungkuk dalam-dalam tiga kali. Dia mulai berkultivasi dalam pengasingan di alam semesta. Dia ingin sepenuhnya memahami pedang absolut naga hitam yang tercetak di benak pemakan dewa. 1254. Waktu berlalu hari demi hari. Meskipun keluarga Zhou mencoba yang terbaik untuk memblokir berita tersebut, berita kematian Dong Hebo dan yang lainnya di rumah Zhou masih menyebar seperti angin, menyebabkan kegemparan di Kabupaten Azure Thunder. Saat keluarga Zhou yang rendah hati didorong ke tepi ombak, Master Sekte Yin Bumi, Yin Ruoxi, ditemani oleh dua lelaki tua berbaju hitam, tiba di rumah Zhou. Tuan Yin, mengapa kamu ada di sini? Zhou Sanlong tidak tahu tentang kesepakatan antara Ye Chen Feng dan Yin Ruoxi, jadi dia terkejut melihatnya di sini. Dia dengan sopan mengundangnya ke rumah Zhou. Tuan Zhou, saya di sini hari ini untuk mengunjungi Tuan Muda Ye. Yin Ruoxi tersenyum dan menjelaskan tujuannya. Tuan Muda Ye sedang dalam pengasingan, jadi kami tidak berani mengganggunya. Zhou Sanlong sudah menebak tujuan kunjungan Yin Ruoxi, jadi dia berkata dengan canggung. Tidak apa-apa, kita bisa menunggu. Yin Ruoxi tidak keberatan dan berkata dengan lembut. Tidak perlu menunggu. Tiba-tiba, sesosok muncul di luar aula. Jiwa sisa Ye Chen Feng di rumah Zhou merasakan kedatangan Yin Ruoxi dan yang lainnya dan segera keluar dari pengasingan. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua yang ada di resep? Ye Chen Feng melirik Yin Ruoxi, yang mengenakan gaun hitam ketat dan memancarkan pesona yang tak terlihat seperti buah persik yang matang, dan berkata dengan enteng. Aku sudah mengumpulkan semuanya kecuali Trisun's Grace. Yin Ruoxi perlahan berdiri, memperlihatkan senyum menawan, dan berkata dengan lembut, Tapi aku di sini hari ini untuk hal lain. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Zhou beberapa waktu yang lalu, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kejam sehingga dia membunuh Dong He Bo dan dua tetua agung Klan Dong He. Yang lebih mengejutkannya adalah masalah ini menyebabkan keributan. Klan Dong He bahkan melaporkan apa yang terjadi pada keluarga mereka ke Klan Guntur, meminta Klan Guntur untuk mencari keadilan bagi mereka. Tapi sampai sekarang, keluarga Zhou belum dihukum oleh Klan Guntur, yang membuatnya penasaran dengan identitas Ye Chen Feng. Apa masalahnya? Ye Chen Feng menatap wajah menawan Yin Ruoxi dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Saya di sini hari ini untuk mengundang Tuan Muda menghadiri pelelangan di Golden Thunder City dalam lima hari. Yin Ruoxi menjelaskan. Mata Ye Chen Feng berbinar, menunjukkan sedikit ketertarikan, dia bertanya, Aku ingin tahu seperti apa skala pelelangan ini. Jangan khawatir, Tuan Muda Ye. Saya tahu Anda memiliki standar yang tinggi. Bagaimana saya berani mengundang Anda ke pelelangan biasa? Yin Ruoxi ingin lebih dekat dengan Ye Chen Feng, jadi dia merendahkan sikapnya dan berbicara dengan suara yang menyenangkan. Bisakah saya membawa tiga orang lagi? Ye Chen Feng bertanya. Tentu saja. Sekte Ertiin adalah kekuatan terbesar keempat di wilayah Guntur. Mereka memiliki latar belakang yang sangat dalam. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan hanya empat tempat. Baiklah, kita akan tiba di Golden Thunder City dalam empat hari. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Kemudian kami akan menunggu Tuan Muda Ye di Golden Thunder City. Setelah dia selesai berbicara, Yin Ruoxi tidak tinggal lama. Dia pergi di bawah pengawalan penuh hormat dari Zhou Sanlong dan yang lainnya. Golden Thunder City adalah salah satu kota besar di bawah yurisdiksi klan Guntur. Itu juga merupakan kota perdagangan terkenal di wilayah Guntur. Karena pelelangan yang akan datang, Golden Thunder City menjadi sangat hidup. Dari waktu ke waktu, orang bisa melihat siluet Master Nirvana Rilem berkeliaran di jalanan. Itu sangat hidup. Kota Guntur Emas ini layak menjadi kota simbolis dari wilayah Guntur. Itu jauh lebih makmur daripada kota Yi Zhou. Berjalan di jalan yang bising, Zhou Tianyi mengungkapkan sedikit kegembiraan. Di sisi lain, Zhou Sui jauh lebih tenang. Dia diam-diam mengikuti di belakang Ye Chen Feng, terus-menerus menilai Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa dia tak terduga. Sosoknya terpatri di kedalaman jiwanya. Ayo pergi ke pasar dan lihat apakah ada harta karun yang bisa ditemukan. Masih ada satu hari sebelum pelelangan dimulai. Ye Chen Feng tidak pergi ke kediaman yang diatur oleh Sekte Bumi Yin untuk beristirahat. Sebaliknya, dia membawa Zhou Tianyi dan yang lainnya ke pasar yang ramai. Ada begitu banyak orang di pasar. Ketika mereka tiba di pasar, Zhou Tianyi melihat pasar sedang ramai. Setiap kios dipenuhi orang. Tidak mudah untuk masuk. Namun, Ye Chen Feng tidak masuk. Sebaliknya, dia memperluas kekuatan jiwa otak pemakan dewa ke setiap kios dan menyaring harta karun. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Setelah berjalan beberapa saat, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia membawa Zhou Tianyi dan yang lainnya ke barat laut. Ada sebuah kios dengan kristal aneh. Bos, berapa kristal ini? Ye Chen Feng mengambil batu abu-abu seukuran kepalan tangan dengan permukaan begelombang. Itu tampak biasa. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakannya dan bertanya. Batu tersembunyi di kiosku masing-masing berisi seratus ribu kristal jiwa kelas atas. Tidak ada tawar menawar. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan kerutan di wajahnya dan tatapan tajam di mata bundarnya sedikit mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan suara serak. Mengapa batu tersembunyi ini begitu mahal? Seratus ribu kristal jiwa tingkat atas setara dengan sepuluh juta kristal jiwa tingkat atas. Zhou Tianyi hanya bisa terkesiap saat mendengar harganya. Apa yang diketahui anak kecil? Mungkin ada harta karun yang luar biasa tersembunyi di batu tersembunyi ini. Nilai harta karun itu pasti lebih dari seratus ribu kristal jiwa kelas atas. Tria tua berbaju abu-abu berkata dengan suara serak. Aku akan membeli tiga batu ini. Ini tiga ratus ribu kristal jiwa bermutu tinggi. Ye Chen Feng mengeluarkan cincin semesta dan memberikannya kepada lelaki tua berbaju abu-abu itu. Dia mengambil tiga batu tersembunyi yang tampaknya biasa dan hendak pergi. Tiba-tiba, aroma lembut tercium di hidung Ye Chen Feng dan yang lainnya. Seorang wanita jangkung dan langsing dengan gaun sutra hijau zamrut datang ke kios. Dia memiliki wajah oval yang sempurna, fitur wajah yang halus, dan temperamen yang elegan. Dia menatap batu tersembunyi di kios dengan matanya yang cerah. Ketika Zou Tianyi melihat wanita berbaju hijau, dia langsung tertarik dengan kecantikannya dan tidak bisa menahan diri. Bos, berapa kristal ini? Wanita berbaju hijau melihat batu tersembunyi di kios dan bertanya. Seratus ribu kristal jiwa tingkat atas masing-masing, kata lelaki tua berbaju abu-abu itu. Begitu mahal. Wanita berbaju hijau sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Nona, jika Anda bersedia memberi saya rumput tiga matahari di cincin alam semesta Anda, saya akan membantu Anda memilih batu tersembunyi yang cocok untuk Anda. Ye Chen Feng melirik cincin semesta di jari ramping wanita berpakaian hijau itu sambil perlahan berkata. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu aku memiliki trisun gres? Wanita berwajah hijau itu sedikit berubah dan menatap Ye Chen Feng dengan waspada. Adapun keempat lelaki tua berambut putih yang mengikuti wanita berbaju hijau itu, mereka juga mengungkapkan permusuhan yang intens. Gelombang aura menakutkan dipancarkan dari tubuh tua mereka saat mereka mengunci Ye Chen Feng. Nona, jangan marah. Kakaku tidak punya niat buruk. Wajah Zhou Tianyi sedikit berubah ketika dia merasakan permusuhan di mata wanita berbaju hijau dan yang lainnya. Dia dengan cepat berkata. Itu benar, saya tidak punya niat buruk. Anda tidak akan rugi jika berdagang dengan saya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Kamu benar-benar bisa melihat menembus batu tersembunyi ini. Tria tua dengan mata keru abu-abu itu menembakkan sinar cahaya saat dia ingin melihat melalui Ye Chen Feng. Storage stone adalah batu yang sangat spesial di Lightning Dominion. Itu berisi harta, tetapi batu penyimpanan mengandung kekuatan misterius. Bahkan ahli alam surgawi Nirvana tidak akan mampu menembus batu penyimpanan dengan jiwa mereka dan merasakan kebenaran batu itu. Lupakan saja, jika kamu tidak ingin berdagang, ayo pergi. Ye Chen Feng tidak menjawab lelaki tua berbaju abu-abu itu. Dia akan pergi bersama Zhou Tianyi dan yang lainnya yang sedang melihat wanita berbaju hijau. Tunggu, jika kamu bisa memotong sesuatu yang menarik minatku dari batu tersembunyi, aku akan memberimu rumput tiga matahari. Melihat Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan hendak pergi, wanita berbaju hijau itu menggigit bibirnya dan tiba-tiba berteriak. Oke, kesepakatan. Ye Chen Feng berhenti berjalan dan langsung setuju dengan senyum tipis di wajahnya. 1255 Batu ini adalah yang paling berharga di antara semua batu, dan harta di dalamnya juga paling cocok untukmu. Wanita berbaju hijau memberikan 100 ribu kristal jiwa kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu seolah-olah dia sedang bertaruh. Ye Chen Feng membantunya memilih yang terkecil di antara banyak batu tersembunyi. Warnanya benar-benar coklat ke abu-abuan dan terlihat sangat tidak mencolok. Apakah Anda yakin batu ini mengandung harta karun? Melihat batu seukuran telur yang dipilih Ye Chen Feng untuknya, wanita berbaju hijau itu ragu. Dia menyesali kecerobohannya dan mempercayai Ye Chen Feng dengan begitu mudah. Benar sekali, harta karun di batu ini pasti cocok untukmu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa ragu. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak berbohong kepada keluarga Namong, atau aku berjanji kamu akan menyesalinya. Seorang tetua di belakang wanita berbaju hijau memperingatkan dengan dingin. Keluarga Nan Setelah mengetahui identitas wanita berbaju hijau dan yang lainnya, kerumunan tidak bisa menahan nafas. Zhou Tianyi, yang melihat wanita berbaju hijau itu, bahkan lebih terkejut lagi. Kekuatan keluarga Namong bahkan lebih menakutkan daripada Sekte Yin Bumi. Ada dua leluhur nirvana dalam keluarga, dan bersama dengan Sekte Bulan Cermin, mereka berada di urutan kedua setelah klan Lei di wilayah petir. Tidak ada yang bisa membuatku menyesal. Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia menatap sesepuh dengan dingin dan berkata, Kamu juga tidak bisa. Anda. Ekspresi tetua Namong berubah saat tubuh tuanya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Konflik antara Ye Chen Feng dan keluarga Namong menarik banyak perhatian. Lebih banyak orang memandang Ye Chen Feng dengan ejekan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa melihat menembus batu yang bahkan para pembudidaya Nirvana Heavenly Realm tidak bisa melihatnya. Tetua kelima, jangan marah. Biarkan aku membuka batu ini terlebih dahulu. Melihat Ye Chen Feng yang tenang dan tak kenal takut, wanita berbaju hijau menggigit bibirnya dengan ringan. Dia mengeluarkan belati tajam dari cincin semesta dan mulai membuka batu penyimpan harta karun, dengan paksa membuka cangkang yang sangat keras dari batu penyimpan harta karun. Cangkang batunya sangat keras, dan tidak mudah untuk membukanya. Namun, belati di tangan wanita berbaju hijau itu terbuat dari bahan khusus. Itu sangat sulit, dan dengan kekuatannya, dia membuka sudut cangkang batu setelah beberapa usaha. Kemudian, energi atribut air yang kuat dilepaskan dari skinning stone. Harta karun? Memang ada harta karun di batu ini. Mata wanita berbaju hijau itu melebar saat dia melihat batu yang memancarkan energi atribut air. Wajahnya yang halus dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak hanya wanita berbaju hijau yang terpana oleh pemandangan ini, pria tua berpakaian abu-abu yang menjual permata penyembunyian dan orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Cara mereka memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Jika saya tidak salah, Nona memiliki tubuh spiritual es yang langka. Selain itu, harta karun yang terkandung di dalam batu penyimpan harta karun ini adalah air kuno yang dikaitkan dengan akar roh. Sangat cocok untuk Nona berkultivasi. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu saat dia melihat wanita yang terperangah, yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kamu bisa melihat konstitusiku. Wanita berbaju hijau itu bahkan lebih terkejut lagi. Rahasia konstitusinya hanya diketahui oleh segelintir orang di seluruh wilayah Guntur. Dia tidak berharap Ye Chen Feng melihat melalui konstitusinya. Sekarang, bisakah kamu memberiku rumput tiga matahari? Ye Chen Feng tidak menjawab pertanyaan wanita berbaju hijau itu dan bertanya dengan lemah. Oke, rumput tiga matahari ini milikmu. Meskipun dia tidak melihat penampilan sebenarnya dari harta karun di dalam batu itu, wanita berbaju hijau itu memperkirakan nilai harta karun itu dari energi atribut air dari batu itu. Dia menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan mengeluarkan rumput tiga matahari merah menyala dari cincin kian kunnya dan memberikannya kepadanya. Ayo pergi. Setelah berbicara, Ye Chen Feng hendak pergi bersama Zhou Tianyi dan yang lainnya yang jatuh cinta pada wanita berbaju hijau itu pada pandangan pertama. Tunggu, bagaimana kamu melakukannya? Dalam ingatanku, tidak ada yang bisa melihat menembus batu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu meraih lengan Ye Chen Feng dan memandangnya seolah sedang melihat harta karun yang langka. Jika Ye Chen Feng benar-benar bisa melihat menembus batu itu, maka itu akan terlalu menakutkan. Pria tua berjubah abu-abu itu sangat ingin tahu bagaimana Ye Chen Feng melihat menembus batu itu. Selama dia bisa memahami metodenya, dia bersedia membayar berapapun harganya. Buta. Ye Chen Feng menatap lelaki tua berjubah abu-abu yang kerutannya benar-benar halus dan berkata dengan lemah. Katakan padaku metode untuk melihat menembus batu, dan aku bisa memberimu harta yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Pria tua berjubah abu-abu tidak bisa menyembunyikan keserakahannya dan berkata dengan menggoda. Aku berkata, buta. Murid Ye Chen Feng menyempit dan kekuatan di lima titik aku punturnya meledak. Dia dengan paksa mengibaskan tangan kanan pria tua berjubah abu-abu itu dan berbalik untuk pergi. Nak, karena kamu tidak mau memberitahuku, maka jangan salahkan aku karena menggunakan metode lain. Melihat punggung Ye Chen Feng saat dia pergi, mata lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi dingin. Matanya yang keruh menunjukkan tatapan sinis. Kakak Ye, lelaki tua itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya pergi, Zhou Tianyi berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, jika dia ingin mati, aku akan memenuhi keinginannya, kata Ye Chen Feng dengan samar tanpa sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Setelah meninggalkan pasar, Ye Chen Feng pergi ke tempat yang telah diatur Yin Ruoxi untuk mereka. Itu adalah halaman yang tenang untuk beristirahat. Ketika dia tiba di halaman, Ye Chen Feng tidak melihat Yin Ruoxi, tapi dia sudah mengatur semuanya. Setelah memastikan identitas Ye Chen Feng, orang-orang dari sekte Yin Bumi segera mengundang Ye Chen Feng dan yang lainnya masuk. Setelah menetap, Ye Chen Feng pergi ke kamar mewah dan memasang segel kedap suara. Dia mengeluarkan tiga batu tersembunyi yang telah diabeli dengan 300 ribu kristal jiwa kelas atas. Dia menggunakan pedang suci Dragon Spin untuk dengan paksa membuka cangkang batu keras dari batu tersembunyi, mengungkapkan setetes darah esensi emas gelap yang berkelap-kelip dengan kilat. Indera otak pemakan dewa benar. Batu tersembunyi ini berisi setetes darah esensi Thunder Rock. Setelah membuka batu tersembunyi pertama, Ye Chen Feng memperoleh setetes darah esensi Thunder Rock yang sangat berharga dan berguna baginya. Kemudian, Ye Chen Feng menggunakan pedang suci Dragon Spin untuk memotong batu tersembunyi kedua. Dari batu tersembunyi ketiga, dia memperoleh benda suci penempat tubuh, akar petir kuno, dan buah tersembunyi kuno yang berusia lebih dari 300 ribu tahun dan mengandung spiritualitas dalam jumlah besar. Batu tersembunyi ini memang ajaib. Nilai darah esensi Thunder Rock saja mungkin lebih dari 10 juta kristal jiwa kelas atas. Ye Chen Feng cukup puas dengan panen ini. Dia menyedot darah esensi Thunder Rock ke dalam perutnya dan menggunakan Soul Deforming Tactics untuk memperbaikinya, meningkatkan kekuatannya sendiri dan kualitas garis keturunan Golden Rock. Ketika Ye Chen Feng sedang menyempurnakan garis keturunan Raja Wali Emas di kamarnya hingga tengah malam, sosok pendiam muncul di luar halaman. Ketika dia ingin menggunakan kekuatan absolutnya untuk membuka segel dengan paksa, sesosok buram muncul tidak jauh darinya dan berkata dengan dingin, Kamu masih datang. Jika kamu ingin menangkapku, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng, yang merasakan bahaya terlebih dahulu dan muncul tepat waktu, membakar garis keturunan Raja Wali Emasnya. Seperti burung besar, dia merobek langit malam yang gelap gulita dan terbang keluar dari Golden Thunder City bersama pria tua berjubah abu-abu, yang memiliki niat buruk. 1256. Malam semakin gelap dan semakin gelap. Cahaya bulan yang terang menyinari hutan, menciptakan bintik-bintik bintang. Berat, menurutku kamu cukup berani. Kamu jelas tahu bahwa aku ingin menangkapmu, namun kamu masih berani membawaku ke sini sendirian. Sepertinya kamu sama sekali tidak memandangku. Pria tua berpakaian abu-abu mengikuti Ye Chen Feng, yang terbang dengan kecepatan sangat cepat, dan tiba di hutan pegunungan yang suram di barat laut kota Guntur Emas. Kamu benar, aku benar-benar tidak menganggapmu serius. Ye Chen Feng perlahan berbalik dan menatap sesepuh berjubah abu-abu yang memancarkan niat membunuh dengan tenang. Nak, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki kemampuan khusus. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda di luar sana. Saat dia berbicara, kekuatan yang menakutkan terbangun di tubuh sesepuh berjubah abu-abu, langsung menghancurkan beberapa pohon kuno yang tebal di sekitarnya. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, mengendalikan hidup dan mati Ye Chen Feng. Nirwana Merasakan kekuatan tetua berjubah abu-abu, Ye Chen Feng masih tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak dapat mengalahkan alam nirvana yang maha kuasa, dia memiliki terlalu banyak pembantu. Alam nirvana maha kuasa tidak dapat membahayakan dirinya. Nak, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda bersedia memberi tahu saya metode untuk melihat melalui Skinning Stoney? Jika tidak, jangan salahkan aku karena menangkapmu, mencari jiwamu, dan memperbaikinya hidup-hidup. Penatua berjubah abu-abu mengungkapkan sisi ganasnya saat dia mengancam. Jangan buang waktu lagi. Buat perubahan Anda. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil pedang suci Dragon Spin dan mengangkatnya tinggi saat dia menjawab dengan dominan. Senjata suci. Anda benar-benar memiliki senjata suci. Merasakan tingkat pedang suci tulang belakang naga, mata sesepu berjubah abu-abu itu dipenuhi dengan keserakahan. Senjata suci adalah harta karun teratas di dunia tengah. Penatua berjubah abu-abu selalu bermimpi memilikinya. Sekarang senjata suci tepat di depannya, niat membunuhnya meningkat. Nak, tidak peduli siapa kamu atau apa identitasmu, kamu harus mati hari ini. Dengan mengatakan itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu memanggil diagram susunan yang kuat. Itu menyegel seluruh ruang dan menjebak Ye Chen Feng di dalam diagram lari. Kemudian, pedang panjang kelas kuasa sein artifak dengan bilah lebar dan pola alat berbentuk naga muncul di tangannya. Itu berubah menjadi cahaya dingin dan menyerang Ye Chen Feng. Tebasan garis lurus. Ye Chen Feng tidak memanggil pembantu manapun. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang suci tulang belakang naga dan menghadapi serangan itu secara langsung. Saat pedang itu menembus, suara yang menusuk telinga terdengar di udara. Cahaya pedang ini sepertinya berasal dari neraka. Itu membawa kekuatan maut saat bertabrakan dengan cahaya pedang pria tua berjubah abu-abu itu. KKK Kedua lampu pedang bertabrakan satu sama lain, dan serangkaian suara ledakan meledak. Lampu pedang yang sangat menjijikan terus pecah, dan ujung pedang yang tajam bertabrakan satu sama lain. Saat berikutnya, Ye Chen Feng melepaskan lebih dari seratus juta pon kekuatan dari tubuhnya. Dia ingin mengandalkan kekuatannya untuk menahan serangan pria tua berjubah abu-abu itu. Namun, kekuatan maha kuasa nirvana terlalu menakutkan. Kekuatan seratus juta pon tidak mampu menggoyahkan energi dao pria tua berjubah abu-abu itu. Ujung pedang suci tulang belakang naga yang sangat keras ditekup dengan paksa. Kekuatan pantulan yang kuat melewati pedang suci tulang belakang naga dan kelengan Ye Chen Feng, menyebabkan dia terhuyung mundur tiga langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Hem, saya tidak menyangka Anda bisa menahan serangan saya dengan kekuatan kaisar binatang tempur level 5 Anda. Melihat Ye Chen Feng dipaksa mundur oleh pedangnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, dia tidak memperlambat serangannya. Sebaliknya, dia tiba-tiba berakselerasi dan berubah menjadi afterimage, meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Dia ingin segera melukainya dan menangkapnya hidup-hidup untuk mengungkap rahasianya. Tiga garis besar keturunan, nyalakan. Menghadapi serangan ganas pria tua berjubah abu-abu itu, Ye Chen Feng tidak ragu untuk menyalakan tiga garis keturunan besarnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Dia memegang pedang suci tulang belakang naga di tangannya dan menghadapi serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin lelaki tua berjubah abu-abu itu menentukan kekuatan sejatinya dan jarak antara dia dan Nirvana. Bas-bas-bas. Sinar pedang seperti kilat terus menyerang satu sama lain di udara. Ye Chen Feng dan lelaki tua berjubah abu-abu berubah menjadi bayangan saat mereka bertarung dengan sengit. Meskipun Ye Chen Feng telah menyulut tiga garis keturunan besarnya, dia masih tidak dapat menahan serangan ganas pria tua berjubah abu-abu itu dan dengan cepat ditekan. Namun, pertahanan fisik Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Ditambah dengan fakta bahwa dia mengenakan kuasa secret tool, Glaze Flame Profound Armor, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak dapat melukai tubuhnya dalam waktu singkat. Armor kuasa secret tool, dari mana anak ini berasal? Bagaimana mungkin nilai hartanya begitu tinggi? Meskipun serangan Ye Chen Feng ditekan, lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi semakin khawatir saat pertempuran berlangsung. Dia menduga identitas Ye Chen Feng tidak sederhana. Tidak mungkin orang biasa memiliki begitu banyak harta yang membuatnya cemburu. Formasi pedang kosmos Ye Chen Feng, yang benar-benar tidak beruntung, membentuk barisan dengan sebuah pemikiran. 81 pedang kosmos terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat diringkas menjadi diagram pedang, menetralisir serangan terus-menerus pria tua berjubah abu-abu itu. 81 pedang dao kelas atas ini Merasakan tingkat 81 pedang kosmos, hati pria tua berjubah abu-abu itu kacau balau. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng sebenarnya memiliki begitu banyak harta yang membuatnya cemburu. Selain kaget, lelaki tua berjubah abu-abu itu diam-diam senang. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa membunuh Ye Chen Feng dan mendapatkan harta dan rahasianya, dia pasti akan berhasil maju ke alam surgawi nirvana. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suara gemuruh terdengar dari tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu. Untuk membunuh Ye Chen Feng dengan cepat, dia mengungkapkan kartu truf yang hebat. Dia memanggil bola petir surgawi kuno yang sangat kuat dan meledakkannya ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin meledakkan formasi pedang kosmos dan menghancurkan tubuh Ye Chen Feng. Api suci yang membakar langit. Ye Chen Feng tidak mengelak saat petir surgawi kuno tiba. Sebagai gantinya, dia memuntahkan setitik api suci yang membakar langit untuk menghadapinya. Di antara lima elemen, api melawan logam. Selain itu, tingkat api suci yang membakar langit jauh di atas petir surgawi kuno. Ketika bertabrakan dengan petir surgawi kuno, itu segera melemahkan petir surgawi kuno hingga ekstrim. Setelah itu, petir suci awal ungu melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu langsung meledak melalui petir surgawi kuno yang terus meleleh. Itu berubah menjadi aliran petir yang meledak ke arah lelaki tua berjubah abu-abu yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Formasi Pedang Kosmos, Serangan Kosmos Saat lelaki tua berjubah abu-abu itu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melawan petir suci awal ungu, Ye Chen Feng mengendalikan 81 pedang kosmos untuk menyatu. Mereka berubah menjadi pedang kosmos besar yang panjangnya puluhan kaki dan menebas pria tua berjubah abu-abu itu. Ye Chen Feng mendorong kekuatan serangan ini secara ekstrim. Lapisan udara benar-benar terkoyak. Bekas luka pedang yang dalam muncul di ruang di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu seolah-olah seluruh ruang akan runtuh. Ledakan Pria tua berjubah abu-abu itu memuntahkan harta karun gudau, tapi itu dihancurkan oleh serangan Ye Chen Feng. Pedang yang menakutkan mungkin terus-menerus menghantam tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu, memaksanya mundur tiga langkah. Tanpa memberi kesempatan kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk mengatur nafas, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meletus. Dia melemparkan teknik pingsan ke lautan jiwa pria tua berjubah abu-abu itu, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Pedang Kepunahan Naga Hitam Sementara reaksi lelaki tua berjubah abu-abu itu tertunda, Ye Chen Feng menggunakan sein skill kelas menengah yang telah dia pelajari dari Jian Huang dan menebas lelaki tua berjubah abu-abu itu. Saat pedang menebas, seekor naga hitam muncul. Langit tampak terbelah oleh pancaran pedang naga hitam. Bekas luka pedang yang mengerikan merobek lapisan ruang, membentang lebih dari puluhan kaki. Ia ingin membelah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi dua. Pada saat kritis, lelaki tua berjubah abu-abu, yang telah kembali sadar, memanggil banteng perunggu setingkat harta karun suci. Dia meludahkan dua suap darah esensi ke banteng perunggu. Dia mengendalikan banteng perunggu untuk terus tumbuh seperti binatang purba yang terbangun. Itu menginjak-injak ruang dan langsung menghancurkan Black Dragon of Absolutes Ye Chen Feng, mematahkan gerakan membunuh Ye Chen Feng. 1257 Banteng perunggu facera, bunuh dia untukku. Tetua berjubah abu-abu menarik nafas dalam-dalam dan memadatkan diagram dao logam, angin, dan kematian. Dia mengendalikan tiga diagram dao untuk menyuntikkan sejumlah besar dao wasiat ke dalam banteng perunggu facera, meningkatkan kekuatan serangannya dan meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Bel Luohun Banteng perunggu facera berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan dan jatuh. Ye Chen Feng segera memanggil lonceng Luohun untuk memblokir di depannya, memblokir tabrakan fatal dari banteng perunggu facera. Berdengung Dua harta kuasi kudus bertabrakan satu sama lain seperti dua meteorit bertabrakan. Suara awan pecah dan batu pecah meletus. Kekuatan mengerikan itu langsung meruntuhkan hutan dalam radius satu mil ke tanah. Aku ingin melihat berapa banyak harta yang kamu miliki, tetapi tidak peduli berapa banyak harta yang kamu miliki, mereka tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Tetua berjubah abu-abu mengendalikan banteng perunggu facera untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dampak yang mengerikan membuat lonceng Luohun mengeluarkan suara keras, memberikan tekanan besar pada Ye Chen Feng. Sembilan Diagram Naga Banjir Melihat lonceng Luohun di depannya tidak dapat menahan serangan habis-habisan dari banteng perunggu facera, Ye Chen Feng memanggil harta karun suci tingkat menengah diagram naga banjir sembilan. Saat berikutnya, Diagram Dao Hidup dan Mati, Diagram Dao Langit dan Bumi, Diagram Dao Lima Elemen, dan Diagram Dao Pedang muncul di tubuhnya, melepaskan sejumlah besar pola Dao dan menyuntikannya ke dalam Diagram Naga Sembilan Banjir. Meningkatkan kekuatan serangannya. Dari empat Diagram Dao, tiga di antaranya adalah Diagram Dao Fusi yang paling mendalam. Bagaimana dia melakukannya? Mata tetua berjubah abu-abu melebar saat dia melihat empat Diagram Dao yang muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia telah hidup selama 20 ribu tahun dan berkultivasi ke Nirvana, tetapi dia hanya mengolah tiga Diagram Dao. Ye Chen Feng hanyalah kaisar binatang tempur kelas lima, tetapi dia telah mengolah empat Diagram Dao. Keempat Diagram Dao ini berkali-kali lebih dalam daripada Diagram Dao yang telah dia kembangkan. Diagram Pedang Dao, yang diisi dengan hampir 200 pola Pedang Dao, lebih mengejutkan tetua berjubah abu-abu itu. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah Ye Chen Feng adalah reinkarnasi dari monster tua. Kalau tidak, dengan usia dan kekuatannya, bagaimana dia bisa mengolah Dao sedemikian rupa? Sembilan Diagram Naga Banjir, Hancurkan. Ye Chen Feng mengendalikan Diagram Naga Sembilan Banjir untuk terus menyerang sesepuh berjubah abu-abu. Dia ingin menggunakan kekuatan harta suci kelas menengah untuk melukainya dengan parah. Pemisah Langit Pada saat kritis, lelaki tua berjubah abu-abu itu memanggil harta kuasi sage. Itu adalah busur hijau gelap dengan dua kepala binatang yang tertanam di dalamnya. Dia dengan cepat menarik tali busur dan menggunakan semua energi dao di tubuhnya sebagai panah untuk menembak sembilan roh naga banjir yang menyerangnya. Di bawah serangan panah hijau tua yang kuat, sembilan roh naga jiao yang dibentuk oleh Diagram Sembilan Naga-Naga Terus Menerus Rusak. Pada akhirnya, roh naga jiao dibunuh oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu dan meledak di udara. Sword Puppet, Chaos Divine Beast, Markis Qian Ming, cepat keluar. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh setelah melihat serangan dari Bow of Sky Splitters Extreme Kill. Dia dengan cepat memanggil tiga pembantu dan menyerang sesepuh berjubah abu-abu. Apa? Dia bahkan memiliki harta spasial. Siapa lelaki ini? Saat boneka pedang dan yang lainnya muncul, hati sesepuh berjubah abu-abu itu kacau balau. Niat membunuh di matanya segera digantikan oleh keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa fondasi Ye Chen Feng begitu dalam sehingga dia bahkan memiliki harta spasial. Dia segera ingin mundur. Fragmen Peta Kuno, Pembatasan Sementara tetua berjubah abu-abu bingung, Ye Chen Feng memanggil Fragmen Peta Kuno dan mengendalikannya untuk membatasi seluruh kekosongan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dan tiga lainnya memegang harta masing-masing dan menyerang sesepuh berjubah abu-abu. Mereka bekerja sama untuk menyerang dan membunuhnya. Bow of Sky Splitter, Fajra Bronze Bull, hancurkan. Ye Chen Feng dan tiga lainnya menyerang. Penatua berjubah abu-abu, yang mencium bau bahaya yang kuat, mengendalikan tiga diagram dao untuk terus menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam dua harta karun suci. Dia mengendalikan dua kuasa holy treasures untuk menyerang Ye Chen Feng. Ketika banteng perunggu Fajra, yang ukurannya terus bertambah, runtuh seperti gunung yang mengjulang tinggi. Ye Chen Feng segera mengendalikan diagram sembilan banjir naga untuk menjebak banteng perunggu Fajra dan mengendalikan sembilan roh naga banjir untuk menekannya di dalam diagram naga sembilan banjir. Panah pemisah langit yang sangat merusak yang menembus ruang diblokir oleh boneka pedang dengan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Memblokir panah pemisah langit dengan tubuhnya. Apakah orang ini manusia? Melihat boneka pedang mengabaikan panah pembelah langit dan mendekatinya, mata sesepu berjubah abu-abu itu hampir jatuh dari rongganya. Pada saat ini, dia merasakan kegelisahan yang kuat. Dia menyesal merampok Ye Chen Feng dan menempatkannya dalam bahaya terbesar dalam hidupnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak bisa membunuh jalan keluar dari pengepungan, dia mungkin akan mati di sini. Ketika dia ingin mundur dan siap untuk keluar dari pengepungan dengan seluruh kekuatannya, Chaos Divine Beast mengangkat peti mati perunggu kuno tinggi-tinggi dan menghancurkannya dengan keras seolah-olah sedang mengayunkan gunung yang mengjulang tinggi. Kekuatan yang mengerikan memaksa sesepu berjubah abu-abu untuk menghindar dengan seluruh kekuatannya. Tiga kepala enam tangan. Sementara tetua berjubah abu-abu itu menghindar, Markis Qian Ming, yang telah menerobos ke Nirvana, mendekatinya dan berubah menjadi bentuk pamungkas dari tiga kepala dan enam lengan. Dia memegang enam senjata berat dan melancarkan serangan seperti gelombang untuk menekan serangannya. Anda berasal dari negara ilahi Kilin. Melihat Markis of Qian Ming yang telah berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan berlengan enam, lelaki tua berjubah abu-abu itu salah memahami identitas mereka dan berteriak keras, Aku pernah bertemu dengan Kaisar Ilahi Kilin Divine Nation sekali. Bisakah Anda membiarkan saya pergi demi Kaisar Ilahi? Selama Anda melepaskan saya, saya bersedia menukar tiga harta untuk hidup saya. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Jika kami membunuhmu, semua yang kau miliki akan menjadi milik kami. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia meminjamkan kuasa Sagit Racer Valen Sol Bell ke Markis Qian Ming dan Dragon Spin suot ke suot pupet. Dia memerintahkan mereka untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh sesepuh berjubah abu-abu. Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan saya. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mendorong saya terlalu jauh, saya akan mati bersama Anda. Dia tidak akan bisa menahan serangan sengit dari suot pupet. Ekspresi tetua berjubah abu-abu sedikit berubah saat dia memperingatkan dengan marah. Gunakan semua cara Anda, saat dia berbicara, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan suara dao hebat dan memainkan lagu dunia bawah kuno untuk menyerang jiwa tetua berjubah abu-abu, sehingga dia tidak bisa menahan serangan fatal boneka pedang. Oke, oke, Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Dalam situasi putus asa, sesepuh berjubah abu-abu juga mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Dia dengan cepat mengeluarkan kristal hitam pekat berbentuk kalsedon dan menelannya langsung ke perutnya. Pada saat berikutnya, dia membakar umurnya dengan segala cara. Menggunakan kekuatan hidupnya sebagai panduan, dia meledakkan kristal hitam di perutnya. Dengan bantuan kekuatan hidup yang membara dan energi yang dilepaskan oleh kristal hitam, kekuatan tetua berjubah abu-abu itu terus meningkat. Dia mencapai batas alam nirvana dan hanya selangkah lagi dari alam surgawi nirvana. Tubuhnya juga terus berputar di bawah pengaruh kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Benjolan menjijikan muncul di tubuhnya. Mati bersamaku. Penatua berjubah abu-abu tidak memiliki banyak umur untuk memulai. Sekarang dia membakar sisa kekuatan hidupnya, dia pada dasarnya memotong kekuatan hidupnya. Pada saat kematiannya, dia menjadi gila dan siap menyeret Ye Chen Feng dan yang lainnya ke neraka dan membunuh mereka semua. 1258. Busur penusuk langit bisa membunuh semua makhluk hidup. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali, mencapai batas nirvana. Pria tua berjubah abu-abu menuangkan kekuatan daunnya ke busur penusuk langit dan dengan cepat menarik busur untuk menembakkan panah, membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Of Ketika Divine Beast of Chaos memegang peti mati perunggu kuno dan memblokir beberapa panah penusuk langit, kekuatan yang kuat melewati peti mati perunggu kuno dan masuk ke tubuhnya, melukainya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Kekacauan? Kembalilah. Ketika Divine Beast of Chaos terluka, Ye Chen Feng segera memindahkannya ke alam Qian Kun untuk mencegahnya terluka lebih parah lagi. Marcus of Qian Ming menggunakan Valen Sol Bell untuk memblokir Skypiercing Eros untuk waktu yang singkat. Namun, jumlah anak panah yang ditembakkan oleh lelaki tua berjuba abu-abu gila itu terlalu banyak, terus-menerus mengguncang lonceng jiwa jatuh, menyebabkan Marcus of Qian Ming menanggung tekanan yang sangat besar. Sama seperti lelaki tua berjuba abu-abu menggunakan upaya terakhirnya untuk menggunakan busur penusuk langit untuk membawa ancaman fatal bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya, Ye Chen Feng memanggil harta kuasi sage, bulu bersayap emas. Dia menggambar cahaya keemasan yang menyilaukan di kehampaan yang kacau dan mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menghindari panah penusuk langit yang menembus kehampaan, mendekati lelaki tua berjuba abu-abu itu. Pacaran kematian Ketika lelaki tua berjuba abu-abu itu melihat bahwa Ye Chen Feng berani mendekatinya, dia segera mengendalikan tiga diagram dao untuk membatasi ruang dan menekan Ye Chen Feng ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Anda tidak bisa membunuh saya. Ye Chen Feng mengangkat tangannya dan bola kecil darah hitam yang memancarkan aura aneh terbang keluar dan menempel di busur penusuk langit. Pada saat berikutnya, di bawah pengaruh darah hitam, kekuatan busur penusuk langit anjlok. Tembakan Skypiercing Arrows tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Darah hitam, ini darah hitam. Darah hitam adalah musuh dari semua harta. Setelah busur penusuk langit dinodai oleh darah hitam, ia kehilangan kekuatannya, dan banteng perunggu Fajra ditekan oleh diagram naga sembilan banjir. Setelah kehilangan dua harta kuasa sage ini, kekuatan tempur pria tua berjuba abu-abu itu sangat berkurang. Chaos Divine Beast, keluarlah. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Divine Beast of Chaos sekali lagi. Bersama dengan Markis of Tian Ming dan Swat Pupet, mereka melancarkan serangan fatal pada sesepuh berjuba abu-abu. Itu. Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak menerima nasibnya. Meskipun dia terus-menerus diserang oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin menyeret beberapa orang sebelum dia meninggal. Di bawah serangan habis-habisannya, ruang itu terbelak oleh pedangnya. Cahaya pedang menghancurkan serangan yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya seperti pisau panas menembus mentega dan menebas ke arah Ye Chen Feng bersenandung. Melihat Ye Chen Feng dipukul oleh pedang, boneka pedang dengan cepat berdiri di depan Ye Chen Feng dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang. Gu Jiange, hati pedang terhubung ke bulan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng meledak dengan seluruh kekuatannya dan menerobos mundur yang kuat. Dia melompat ke udara dan memegang pedang suci naga hitam yang telah menyatu dengan jiwa pedang perunggu saat dia mengeksekusi jurus pembunuhnya. Saat dia menebas dengan pedangnya, cahaya pedang yang seperti gunung dicap dengan tanda Grandao yang berlipat ganda, dan itu memancarkan tekanan Dao Insight tanpa batas yang menghancurkan segalanya. Itu bercampur dengan nada menakutkan dari Grandao saat itu dengan keras menebas ke arah kepala pria tua berpakaian abu-abu itu. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Ye Chen Feng, tetua berjubah abu-abu itu secara naluriah mengelak ke samping. Tetapi pada saat ini, Divine Beast of Chaos dan Markies of Kian Ming muncul di sampingnya, membatasi gerakannya. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi Sword Heart Connected to the Moon milik Ye Chen Feng secara langsung. Engah! Kekuatan mengerikan pedang Dao bercampur dengan 200 juta kilogram kekuatan melewati pedang kuasi sage dan masuk ke tubuh sesepuh berjubah abu-abu, memperparah lukanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat seluruh tubuhnya terus mundur. Cahaya 5 Elemen Chaotic Segel Kilin Sejati Ketika sesepuh berjubah abu-abu kehilangan kendali atas tubuhnya, Divine Beast of Chaos dan Sword Puppet sama-sama mengeksekusi gerakan pembunuh mereka dan menyerang tubuhnya terus-menerus. Mereka menerobos pertahanan tubuhnya dan menyerang tubuh lamanya hingga dimutilasi parah. Merusak. Luka-lukanya terus memburuk, tapi sesepuh berjubah abu-abu masih tidak mundur. Dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menerobos serangan yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dia mengerahkan kekuatan terakhirnya dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Kekosongan yang kacau bergetar sesaat. Boneka pedang dan pedang suci tulang belakang naga menyatu bersama dan berubah menjadi pedang suci yang dapat membelah langit dan bumi. Dengan momentum pedang yang menakutkan, pedang itu membelah kehampaan. Seolah-olah Bima Sakti mengalir mundur, memutar ruang dan waktu. Pedang menebas ke arah sesepuh berjubah abu-abu. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di kehampaan. Tetua berjubah abu-abu yang bertahan dengan seluruh kekuatannya, ditebas dari langit oleh boneka pedang. Seperti meteor yang jatuh ke dunia fana, dia menabrak tanah dengan keras, menciptakan lubang besar di tanah yang retak. Seolah abu-abu terluka parah, Ye Chen Feng memanggil Anulus Sembilan Naga Giyok dan meludahkan seteguk darah esensi ke dalamnya. Dia menuangkan hampir semua kekuatan jiwanya ke Sembilan Naga Jade Anulus untuk merangsang kekuatan serangan dari Jade Anulus. Itu memadat menjadi naga pembunuh, melambai-lambaikan tubuhnya yang besar dan membombardir lubang di tanah yang dibuat oleh sesepuh berjubah abu-abu. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Di bawah serangan Sembilan Naga Giyok Anulus, ruang dalam radius satu mil runtuh. Kekuatan menakutkan dari senjata suci dengan liar menghancurkan tubuh sesepuh berjubah abu-abu. Setengah dari tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah serangan dari Nine Dragon Jade Anulus, Divine Beast of Chaos, Sword Puppet, dan Markies of Kian Ming terus menyerang dengan harta masing-masing. Di bawah serangan terus menerus mereka, tubuh sesepuh berjubah abu-abu itu hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa lebih mati. View, pembangkit tenaga listrik Nirvana benar-benar tidak bisa diremehkan. Setelah mengumpulkan semua orang untuk membunuh sesepuh berjubah abu-abu, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan pusat kekuatan Nirvana. Ayo kembali. Meskipun peta terfragmentasi kuno telah membatasi ruang, kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran barusan terlalu besar. Ye Chen Feng mengambil barang-barang tetua berjubah abu-abu dan segera pergi. Tidak lama setelah Ye Chen Feng pergi dengan tenang, kekuatan destruktif yang memenuhi ruang itu memperingatkan beberapa monster tua alam Nirvana di kota Guntur Emas. Mereka semua datang untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat bahwa hutan dalam jarak beberapa mil telah diratakan dengan tanah dan tanah yang retak telah runtuh setinggi puluhan kaki, mereka semua tercengang. Suasana tegang memenuhi hati mereka. Pada saat ini, Ye Chen Feng diam-diam kembali ke kamarnya di halaman kuno. Dia memasuki alam Qiang Kun dan memeriksa rampasan dari pembunuhan sesepuh berjubah abu-abu. Ada begitu banyak batu tersembunyi. Setelah membuka cincin Qiang Kun tetua berjubah abu-abu, Ye Chen Feng menemukan ribuan batu tersembunyi yang berharga. Selain batu tersembunyi, ia juga memperoleh dua eliksir kuasi sage, ratusan juta kristal jiwa, puluhan miliar kristal jiwa atas, dua harta karun gu dao, tiga artefak dao tingkat tertinggi, sejumlah besar binatang iblis surgawi inti, dan tablet batu yang berisi prinsip pedang yang mendalam. Markis Qian Ming, pedang kuasi sage dan banteng perunggu facrah harta karun kuasi sage ini adalah milikmu. Ling Yu, busur penusuk langit adalah milikmu. Ye Chen Feng menyempurnakan busur penusuk langit dengan api suci penusuk langit dan melelehkan darah hitam. Dia memberikan jarahan itu kepada Ling Yu, Markis Qian Ming, dan yang lainnya. Dia juga memberikan sejumlah besar heavenly beast demonic kores kepada Chaos Divine Beast, Jin King Dragon Blood Lion, dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Baiklah, mari lanjutkan kultivasi kita. Setelah membagikan jarahan dari pembunuhan sesepuh berjubah abu-abu, Ye Chen Feng menempatkan ribuan batu tersembunyi dengan ukuran berbeda di depannya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakannya satu per satu, mencari harta karun yang tersembunyi. Ini. Ketika amplitude otak pemakan dewa mencapai batas dan menembus batu tersembunyi terbesar, Ye Chen Feng tertegun. Wajahnya yang tenang menunjukkan ekspresi ngeri. 1259. Jantung, detak jantung. Mengapa ada detak jantung di batu tersembunyi? Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mengonfirmasi berkali-kali. Dia yakin ada detak jantung yang lemah di batu tersembunyi terbesar. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, Ye Chen Feng memegang pedang suci tulang belakang naga dan membuka cangkang batu keras dari batu tersembunyi sedikit demi sedikit. Dia ingin tahu hati seperti apa yang dipelihara di batu tersembunyi. Saat cangkang batu pecah, detak jantung yang menakutkan menjadi semakin keras. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan merembes keluar dari batu tersembunyi. Ye Chen Feng merasakan bahaya yang kuat. Dia merinding di sekujur tubuhnya dan detak jantungnya semakin cepat. Seolah-olah dia membuka batu tersembunyi, sesuatu yang dapat membahayakan hidupnya akan melompat keluar. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Meskipun Ye Chen Feng telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa begitu hati misterius di batu tersembunyi muncul, itu akan membahayakan hidupnya. Fiks, lupakan saja. Saya akan mencoba mengungkap rahasia batu tersembunyi ketika saya menembus batas benua douhun dan menjadi orang suci Tau Bintang 1. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya dan akhirnya melepaskan ide untuk membuka batu tersembunyi. Dia menggunakan kekuatan universal mirror untuk menyegelnya kembali. Setelah menemukan batu tersembunyi yang berisi rahasia besar, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk terus menjelajahi batu tersembunyi dengan berbagai bentuk. Namun, kemungkinan batu tersembunyi yang mengandung harta terlalu rendah. Di antara lebih dari seribu batu tersembunyi yang ditinggalkan oleh sesepuh berjubah abu-abu, hanya sembilan di antaranya yang berisi harta karun. Namun, harta yang terkandung dalam sembilan batu tersembunyi semuanya sangat berharga. Itu semua adalah ramuan kuno yang sudah ada sejak lama. Terutama rumput kebangkitan yang berumur lebih dari 400 ribu tahun dan memiliki tiga daun. Itu sangat berharga. Jika diedarkan ke dunia luar, rumput kebangkitan ini dapat ditukar dengan pil eliksir ilahi yang asli. Ye Chen Feng menyimpan rumput pengembalian jiwa yang paling berharga dan memberikan delapan ramuan kuno yang tersisa kepada Markis of Qian Ming, Ling Yu, Mo Feng Yun, Raja Pembantaian, dan yang lainnya. Setelah memurnikan sejumlah besar pil roh dan obat-obatan, Mo Feng Yun dan Raja Pembantaian telah lama berkultivasi hingga batas kultivasi mereka. Namun, untuk meletakkan fondasi yang paling kokoh, mereka tidak terburu-buru untuk menerobosnya. Sebaliknya, mereka menekan kultivasi mereka dan merangsang potensi tubuh mereka. Setelah memotong sembilan batu, Ye Chen Feng terus menyempurnakan esensi darah Raja Wali Petir, meningkatkan kekuatannya sendiri dan tingkat garis keturunan Raja Wali Emasnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng, yang telah sepenuhnya menyempurnakan esensi darah roh guntur dan mengangkat garis keturunan roh emas ke kelas 5, terbangun dari kultivasinya. Dia kembali ke kamarnya, mandi, berganti pakaian bersih, dan berjalan keluar. Saat ini, Yin Ruoxi dan yang lainnya sudah menunggu di halaman. Setelah bertemu dengan mereka, rombongan Ye Chen Feng menuju ke tempat pelelangan yang terletak di sisi barat kota Golden Thunder. Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi. Saat mereka memasuki tempat pelelangan yang megah, suara yang terdengar merdu masuk ke telinga Ye Chen Feng. Namong King Sui, yang mengenakan gaun sutra seperti salju yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping, memiliki temperamen yang elegan. Dia seperti teratai salju dunia lain, ditemani oleh empat tetua keluarga Namong, perlahan berjalan dengan aroma lembut. King Sui, Anda tahu Tuan Muda Ye. Melihat Namong King Sui yang cantik, Yin Ruoxi mengungkapkan senyum tipis dan bertanya. Halo Master Sekte Yin, saya baru saja bertemu Tuan Muda Ye, tetapi Tuan Muda Ye sangat membantu saya, kata Namong King Sui dengan suara yang jelas. Setiap orang hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Meskipun Namong King Sui cantik, Ye Chen Feng tidak tertarik padanya, jadi dia menjawab dengan samar. Sebaliknya, Zhou Tianyi memandang Namong King Sui yang mengenakan riasan ringan, memperlihatkan ekspresi pemujaan. Namun, ketika dia memikirkan perbedaan status yang sangat besar di antara mereka, dia tidak berani naik dan menyapanya. Sepertinya Tuan Muda Ye masih marah pada kami. Namong King Sui tersenyum manis dan berkata, bagaimana dengan ini? Dalam pelelangan ini, keluarga Namong saya bersedia membantu Tuan Muda mendapatkan harta karun untuk Anda. Terima kasih atas niat baik Anda, tetapi tidak perlu. Setelah berbicara, Ye Chen Feng tidak melanjutkan obrolan dengan Namong King Sui. Dia perlahan berjalan ke olah lelang yang bising, dan tiba di ruang lelang independen yang telah disewaiin Ruoxi dalam jumlah besar. Kakak, reputasi keluarga Namong di Lei Klan lumayan, kita tidak perlu terlalu kaku dengan mereka. Zhou Tianyi sangat khawatir hubungan Ye Chen Feng dan keluarga Namong akan memburuk, jadi dia sengaja menasihati. Tianyi, apakah kamu menyukai Namong King Sui? Ye Chen Feng duduk di kursi berlengan, minum seteguk teh roh dengan energi roh yang padat, dan bertanya sambil tersenyum. Ah! Ekspresi Zhou Tianyi terkejut, wajahnya yang halus dan cantik tiba-tiba memerah, dan dia tergagap, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tianyi, seorang pria harus gigih, seperti, apakah kamu bahkan tidak berani mengakuinya? Ye Chen Feng menatap Zhou Tianyi yang sedikit gugup, dan dengan samar berkata, Kakak, aku memang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, tetapi perbedaan status di antara kami terlalu besar, aku tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk bersama dengannya. Zhou Tianyi dengan ringan menghela nafas. Tianyi, izinkan saya menanyakan satu hal, dengan kakak mendukung Anda, apakah Anda berani mengejarnya? Ye Chen Feng meletakkan cangkir tehnya dan perlahan berkata, Berani. Zhou Tianyi tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen Feng, yang sepertinya tidak bercanda, dan berkata dengan nada tegas. Itu benar, Tianyi, yakinlah, selama kamu bisa memenangkan kesan baik Namong Kingsway dan membuatnya bersedia bersamamu, tidak ada yang bisa merebutnya darimu, bahkan murid Lei Clan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman dan berkata dengan dominan. Terima kasih, terima kasih kakak. Setelah menerima janji Ye Chen Feng, hati Zhou Tianyi dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan dia terus berterima kasih padanya. Baiklah, pelelangan akan segera dimulai, semoga ada lebih banyak rumput tiga matahari di pelelangan ini. Setelah menyembuhkan penyakit tersembunyi Anda, saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Ye Chen Feng memandang Zhou Tianyi yang bersemangat, dan perlahan berkata. Seiring berjalannya waktu, balai pelelangan, yang cukup besar untuk menampung ribuan orang dan bertatahkan ratusan batu bulan, terisi penuh, dan pelelangan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Seorang wanita mengenakan Chong Sam ketat, hitam, backless dengan pola Phoenix muncul di depan mata semua orang bersamaan dengan tahap lelang batu giyok yang perlahan naik. Chong Sam ketat memamerkan lekuk tubuhnya dengan tajam dan jelas, dan matanya yang menawan bersinar dengan cahaya listrik, membuat pria tidak bisa tidak melihatnya begitu mereka melihatnya. Nama saya Zying, dan saya menyambut semua orang di kota Guntur Emas untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang diadakan oleh klan Lei. Lelang ini akan memiliki lebih dari 100 harta untuk dilelang, dan saya jamin perjalanan Anda tidak akan sia-sia. Wanita Chong Sam Zying mengungkapkan senyum menawan kepada orang banyak, dan berkata dengan suara menawan, baiklah, saya tidak akan membuang waktu Anda yang berharga, saya umumkan bahwa pelelangan ini secara resmi dimulai. Saat suara lembut Zying turun, panggung kristal besar tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan pedang umutua dengan lusinan pola reproduksi terukir di badan pedang dan sebuah permata besar bertatahkan gagang muncul di panggung kristal. Di bawah cahaya yang kuat, pedang panjang itu mengalir dengan cahaya dingin yang dalam, mencuri perhatian semua orang. 1260 Pedang ini disebut pedang singa putih, artefak dao bermutu tinggi yang ditempa dari besi dingin laut dalam. Jiwa singa putih tersegel di pedang. Saat menyerang, itu bisa mengaktifkan jiwa singa putih untuk memperkuat serangan. Itu adalah senjata ilahi yang langka. Bagaimanapun, kristal jiwa sangat berharga, tetapi artefak dao bermutu tinggi dengan jiwa binatang yang tersegel jarang terjadi. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Ziying dengan lembut mengguncang pedang singa putih di tangannya, dan kepala singa ganas muncul di pedang. Aura monster yang menakutkan meningkatkan kekuatan White Lion Sword. Harga awal adalah 1 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Anda dapat mulai menawar. Meskipun pedang singa putih itu bagus, itu jauh lebih buruk daripada senjata raja. Itu tidak berguna bagimu. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu, tidak menunjukkan minat pada Bai Xi Jian saat dia duduk di kursi kayu dan menatapnya dari posisi yang lebih tinggi. Ye Chen Feng tidak tertarik dengan White Lion Sword, tapi masih ada ratusan orang yang menawar untuk itu. Segera, harga pedang singa putih melonjak menjadi 480 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Itu dimenangkan oleh seorang pembudidaya nakal dari wilayah Guntur. Setelah harta pertama terjual dengan sempurna, Ziying terus memajang harta berharga satu demi satu. Namun, standar Ye Chen Feng terlalu tinggi. Harta karun di pelelangan sama sekali tidak menarik perhatiannya. Dia tidak membuat tawaran dan menunggu dengan sabar. Segera, lebih dari 2 jam berlalu. Di antara mereka, tombak artefak dau kelas atas dijual dengan harga setinggi langit. Itu dibeli oleh seseorang dari sekte bulan cermin seharga 2,8 miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Harta karun ke-39 adalah 3 batang rumput 3 matahari. Saya tidak perlu memperkenalkan betapa langkah rumput 3 matahari itu. Jika seorang pembudidaya fisik atribut api menggunakan rumput 3 matahari untuk berkultivasi, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Harga awal adalah 10 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Anda dapat mulai menawar. Ziying menampilkan pesonanya secara maksimal. Setiap cemberut dan senyumnya menawan. Suaranya yang menyenangkan terus-menerus merangsang saraf semua orang. Tampaknya kami benar untuk datang ke pelelangan ini. Benar-benar ada Trisun's Grace untuk ditawar. Ye Chen Feng tersenyum sambil menatap semanggi tiga daun yang melayang di atas platform kristal. Itu sepenuhnya merah dan memancarkan cahaya api yang redup. Dia mengajukan penawaran, 3 miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Mendengar tawaran Ye Chen Feng, aula lelang yang intens tiba-tiba terdiam. Sepasang mata lamban menatap ruang lelang Ye Chen Feng secara seragam. Bahkan Yin Ruoxi yang duduk di sebelahnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut dengan kekayaan luar biasa yang dimiliki Ye Chen Feng. 3 miliar kristal jiwa bermutu tinggi, apakah ada yang ingin mengajukan penawaran? Ziying dengan apik melirik kamar pribadi Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara menggoda. Harga 3 miliar kristal jiwa bermutu tinggi jauh melebihi nilai sebenarnya dari rumput tiga matahari, jadi tidak ada yang berani menawar. Pada akhirnya, 3 batang rumput tiga matahari dibeli oleh Ye Chen Feng dengan harga setinggi 3 miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Tidak buruk, tidak buruk, 3 batang rumput tiga matahari terawetkan dengan baik. Setelah membayar 3 miliar kristal jiwa bermutu tinggi dan mendapatkan 3 batang rumput tiga matahari, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi puas. Dia memasukkan rumput tiga matahari ke dalam cincin yin yang dan terus menunggu harta lainnya muncul. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, dan segera, lebih dari 6 jam telah berlalu. Selama 6 jam ini, harga setinggi langit terus muncul, dan suasana pelelangan menjadi semakin panas. Harta 91 adalah keterampilan dao kelas atas, panduan pedang senja awan. Panduan pedang awan senja ini dibuat oleh Sein Pedang Awan senja 70 ribu tahun yang lalu. Itu sangat kuat, sebanding dengan keterampilan dao dari beberapa tempat suci. Harga awalnya adalah 100 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Ziying memegang gulungan kulit domba yang agak menguning dan memperkenalkannya dengan suara lembut. Manual pedang dask laut adalah keterampilan dao kelas atas. Mendengar perkenalan Ziying, mata Zhou Tianyi tiba-tiba berbinar. Zhou Sui juga menjadi sangat tertarik dengan panduan pedang dask laut. Namun, sumber daya keluarga Zhou terbatas. Keduanya hanya memiliki 2 miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Mustahil bagi mereka untuk memenangkan manual pedang dask laut. Saat harga buku panduan pedang awan senja melonjak menjadi 5,3 miliar, Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan berteriak, 8 miliar kristal jiwa bermutu tinggi. 8 miliar. Mendengar Ye Chen Feng menaikkan harga sebesar 3 miliar, seluruh balai lelang dipenuhi dengan terengah-engah. Ruang lelang Ye Chen Feng sekali lagi menjadi fokus perhatian. 8 miliar kristal jiwa bermutu tinggi, adakah yang ingin menaikkan harganya? Ziying bertanya dengan lembut. Ketika dia melihat tawaran Ye Chen Feng, dia terkejut. Tidak ada yang terus menawar. 8,1 miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Sekte bulan cermin juga sangat tertarik dengan panduan pedang dask laut. Setelah berdiskusi singkat di ruang lelang, mereka melanjutkan menawar. 10 miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Ye Chen Feng tampaknya menganggap uang sebagai kotoran. Dia terus menaikkan harga, menyebabkan faksi terkuat kedua di wilayah petir, sekte bulan cermin, kehilangan kesabaran. Karena tidak ada yang mau menaikkan harga, saya akan mengumumkan bahwa panduan pedang dask laut dimenangkan oleh tuan muda dari ruang lelang ke-8, Ziying mengumumkan. Tianyi, panduan pedang dask laut ini untukmu. Setelah menghabiskan 10 miliar kristal jiwa bermutu tinggi untuk memenangkan manual pedang awan senja, Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk memindainya dengan cepat sebelum memberikannya kepada Zhou Tianyi. Kaka, ini, ini terlalu berharga. Zhou Tianyi kewalahan oleh bantuan itu. Berkultivasi dengan baik, masa depan keluarga Zhou akan bergantung padamu, kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Setelah menawar untuk Muyun Swat Cannon, Ye Chen Feng terus menawar. Dengan harga yang mengejutkan semua orang, dia berturut-turut membeli dao sutra kelas puncak, kitab suci guntur misterius, dan embun abadi 10.000 tahun, yang memiliki efek yang sebanding dengan pil dao kuno. Ini membuatnya menjadi bintang lelang ini. Bahkan Ziying, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, dikejutkan oleh kemurahan hati Ye Chen Feng. Harta karun ke-100 yang telah kami siapkan untuk semua orang adalah jimat pelindung yang disempurnakan oleh guru suci setengah bulan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Jimat pelindung ini disebut jimat neon light dao. Itu dapat memblokir tiga serangan fatal dari artefak Kua Sosage. Harga awal adalah satu miliar kristal jiwa bermutu tinggi. Ziying memegang jimat emas gelap dengan permata besar tertanam di dalamnya saat dia dengan lembut memperkenalkan jimat itu. Itu disempurnakan oleh Half Moon Sein Master. Meskipun guru suci bulan setengah tidak setenar Grandmaster Nirvana, dia masih salah satu dari dua guru suci dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Kemampuan pemurniannya bisa masuk dalam sepuluh besar dunia tengah. Setelah mengetahui bahwa neon light dao talisman disempurnakan olehnya, suasana di ruang lelang langsung menjadi semarak. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang memenangkan neon light dao talisman, selama artefak Sosage tidak digunakan, itu setara dengan memiliki tiga nyawa tambahan. Ini sudah cukup bagi semua faksi utama untuk melakukan yang terbaik untuk bersaing memperebutkan itu. Harga neon light dao talisman juga melonjak di tengah perang penawaran. 15 Milyar Kristal Jiwa Bermutu Tinggi Namong Kingswe sangat menyukai neon light dao talisman. Dia mengertakkan gigi dan menawar. 20 Milyar Kristal Jiwa Bermutu Tinggi Saat Namong Kingswe selesai menawar, Zhou Tianyi, di bawah sinyal Ye Chen Feng, menawar harga yang membuat hatinya bergetar. 21 Milyar Kristal Jiwa Bermutu Tinggi Namong Kingswe sedikit mengernyit dan dengan ringan menggigit bibir merahnya. 30 Milyar Kristal Jiwa Bermutu Tinggi Zhou Tianyi segera mengikutinya dan melanjutkan penawaran. Dia sepertinya tidak akan menyerah sampai dia memenangkan neon light dao talisman. 30 Milyar Kristal Jiwa Bermutu Tinggi telah jauh melebihi nilai jimat dao cahaya neon ini. Kami tidak perlu melanjutkan penawaran. Tepat ketika Namong Kingswe dengan kuat menggigit bibirnya dan ragu apakah akan melanjutkan penawaran, seorang lelaki tua berambut putih berbicara. Mendesah. Namong Kingswe melihat ke ruang lelang tempat Ye Chen Feng berada dengan tatapan yang rumit. Dia menghela nafas ringan dan akhirnya menyerah. Dan jimat dao cahaya neon yang menyebabkan keributan besar ini akhirnya dimenangkan oleh Zhou Tianyi untuk 30 Milyar Kristal Jiwa Bermutu Tinggi.